Ya baru beberapa hari dibebaskan dari penjara karena mendapat program asimilasi dari Kemenkumham. Dua orang narapidana kembali melakukan aksi kejahatan. Mereka bahkan melibatkan residivis lain yang dikenalnya dari penjara. Inilah detik-detik penangkapan dua orang napi asimilasi yang baru saja keluar dari penjara. Saat ditangkap petugas Polsek Pekanbaru Kota, kedua pelaku bernama Rebi dan Mali tengah berada di rumahnya. Selain mengamankan dua napi asimilasi, petugas juga mengamankan dua tersangka lain yang merupakan residivis atas kasus yang sama. Keempat tersangka diamankan melalui serangkaian penyelidikan atas laporan pemilik toko handphone yang menjadi korban perampokan dengan kerugian mencapai 50 juta rupiah. Di hadapan petugas, para tersangka mengaku nekat kembali beraksi lantaran terdesak kebutuhan sehari-hari. 363 ya di wilayah Kota Pekanbaru. Kebetulan pelakunya ada lima namun yang ketangkap masih empat. Yang tiga asimilasi tapi yang ditangkap oleh pihak Polsek Pekanbaru Kota dua orang, yang satu masih di PO. Dari tangan tersangka, polisi mengamankan barang bukti 15 unit handphone berbagai merk, 5 unit monitor komputer, 1 unit laptop, serta sejumlah pendat tajam dan linggis. Polisi kini masih mengejar satu tersangka lain yang juga merupakan darah pidana asimilasi. Dari Pekanbaru Riau, Indra Yusrizal, Ainews melaporkan.